Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fatimah Tuzahro Dari program studi pendidikan bahasa inggris Universitas Jember Kali ini saya berkesempatan melakukan kegiatan kuliah kerja Atau KK di desa Widoro Payung, kecamatan Besuki, Kabupaten Segondo Dengan tema pendidikan yakni mengajar anak TPK Dengan harapan agar anak TPK bisa belajar huruf hijaiah dengan mudah Menggunakan buku hasil desain sendiri sebagai bahan ajar anak Berikut tutorial cara mendesain buku tersebut Yuk kita perhatikan step-stepnya Intro Pertama kita buka Microsoft Word Setelah itu kita klik Page Layout Kemudian Merchants Custom Merchants Lalu disini untuk yang top Kita ubah menjadi 0 Kemudian yang left juga kita ubah menjadi 0 Untuk bottom dan right juga sama-sama Kita ubah menjadi 0 Untuk merubah ukuran kertas yang vertical menjadi horizontal Kita klik landscape Lalu klik ok Nah kita klik fix Maka ukurannya berubah Kemudian kita klik ok Jadi garis tepinya sangat tipis Nah setelah ini kita klik columns Kemudian klik to Jadi fungsinya untuk merubah satu kertas menjadi dua bagian Nah setelah ini kita akan belajar membuat cover sebuah buku Buku yang saya contohkan disini adalah buku belajar hijaiah Kemudian untuk merubah fontnya Kita blok tulisan yuk belajar hijaiah Kita klik sesuai gambar Kita pilih font yang kita mau Dan kita ubah ukurannya menjadi ukuran yang sesuai dengan yang kita mau Kemudian kita ubah di rata tengah untuk memposisikannya di tengah kertas Untuk menambahkan gambar pada cover buku Kita bisa mencari gambarnya di google Kemudian kita ketik gambar yang sesuai Gambar yang kita mau Contohnya disini gambar anak soleh dan solehah Kita cari Kemudian muncul gambar-gambar banyak disitu Kita pilih gambar yang kita mau Kita download Kita simpan dulu Setelah itu kita masukkan gambar yang kita download tadi Kita copy paste ke dalam dokumen yang kita buat tadi Setelah itu kita klik kanan pada gambar Klik road text Kemudian klik in front of text Jadi ini untuk mempermudah mengatur gambarnya Kita pindah Kita atur Kita bisa menambah gambar yang lain dengan cara yang sama Kemudian klik insert Klik shapes Kemudian kita pilih yang kita mau Bentuk mana yang kita mau Setelah itu kita pilih bentuk yang kita mau Kemudian kita klik kiri pada mouse kita Kita tarik dan kita bisa menambahkan teks di dalamnya Kita juga bisa merubah warnanya Kita pilih disitu Maka warnanya akan berubah Kita bisa melakukan hal yang sama untuk membuat kolom nama Kita tarik Kita atur Kemudian kita bisa merubah warnanya juga Kita pilih warna yang kita mau Kemudian kita bisa tambahkan teks disitu Kita tulis nama Kemudian kelompok Dan untuk berikutnya kita membuat isi buku Kita isi buku di halaman pertama yaitu Tentang doa-doa Yang pertama kita tulis disini doa untuk kedua orang tua Untuk doanya kita cari di internet Kita klik doa kepada kedua orang tua Kita cari yang gambar Kemudian kita pilih Setelah dapat gambarnya Kita save gambarnya Kita download Kemudian untuk gambar yang sudah disimpan Yang sudah di download Kita masukkan ke dalam dokumen dengan cara copy paste Seperti dalam pembuatan cover sebelumnya Kemudian kita atur gambar tersebut Untuk bacaan latin dan artinya Kita cari di google Kita ketik Doa kedua orang tua Kemudian kita cari sampai dapat Kita block Kemudian kita copy paste Ke dokumen Microsoft Wordnya Lakukan hal yang sama Untuk semua isinya Seperti langkah sebelumnya Untuk membuat tampilannya lebih menarik Kita bisa menambahkan gambar di isi bukunya Seperti biasa Kita cari gambarnya Kemudian kita simpan Gambar yang kita mau Setelah itu Kita masukkan gambar tersebut Gambar yang sudah kita pilih Kedalam Microsoft Word tadi Dengan cara copy paste Kemudian kita atur Ukuran dan Posisi gambar yang akan kita tempel Setelah selesai pembuatan isinya Kita beri nomor halaman Pada setiap halaman Untuk memberikan nomor halaman Kita klik insert Kemudian klik page number Kita pilih yang current positions Ini cara memberikan nomor halaman manual Kemudian saya pilih yang two bars Nah sudah muncul Kemudian kita pindah nomor halaman tersebut Ke posisi yang kita mau Kemudian lakukan hal yang sama Untuk halaman-halaman berikutnya Nah buku tersebut sudah jadi Tinggal dicatat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton